Intro Halo everyone, selamat datang kembali di Jona Channel ya Cicu kembali dengan video terbaru nih Sebelum melanjutkan ke pembahasan Yuk sekejap saja klik dulu tambah subscribe-nya ya Terima kasih yang sudah subscribe Kembali lagi dengan sesi berita Kali ini Cicu membagikan sedikit informasi yang terus dipertanyakan para pencinta drama China Terutama pencinta drama Falling Into Your Smile yang bertanya-tanya Apakah akan ada Falling Into Your Smile Season 2 ya? Ingin tahu kelanjutan beritanya? Ikuti video ini sampai habis tanpa skip ya gengs Jackie Dots Drama China populer Falling Into Your Smile ditayangkan di Netflix beberapa bulan yang lalu Sayangnya drama itu belum atau tidak tersedia untuk penggunaan Netflix Indonesia Penayangan drama ini menimbulkan pertanyaan di hati para penonton internasional Apakah drama ini akan kembali untuk season 2-nya ya? Pada 2021 drama China juga mulai melakukan terobosan signifikan dengan populernya serial seperti World of Honor, You Are My Hero, dan The Long Ballad Salah satu drama terbesar tahun lalu adalah drama e-sport Falling Into Your Smile Yang dibintangi oleh Shukai, Chong Xiao, dan Cai Xiaowen Drama itu pun berhasil dirilis di Netflix bulan Mei 2022 Sayangnya belum ada informasi resmi jika Falling Into Your Smile diperbaharui ke season 2 Tapi banyak rumor baru bermunculan tentang season 2 drama ini Wajar saja drama ini ditanya-tanya tentang season lanjutannya Karena drama ini cukup populer secara internasional sekalipun menuai kontroversi secara domestik Skor drama itu di topan cukup rendah tapi skornya di situs-situs internasional sangat tinggi Misalnya di My Dramalist berskor 8,7 per 10 Di Vicky 9,6 per 10 Hal ini menunjukkan di luar kontroversi yang terjadi di negara asalnya Drama itu memperoleh dukungan yang kuat dari para penggemar internasional Seperti yang diberitakan sebelumnya Cerita drama itu memang membuka kemungkinan adanya season 2 Dalam episode 31, drama itu diakhiri dengan sebuah postingan blog Tentang pertunangan antara karakter yang diperankan Shukai dan Chong Xiao Dalam postingan itu terdapat kalimat Saya tahu kalian akan terus mengikuti saya sampai jumpa lagi tahun depan Hal ini mungkin hanya mengacu pada narasi Liga Esports yang memang digelar setiap tahunnya Jadi penulis blog mungkin akan menulis lagi ulasan untuk kejuaraan di tahun berikutnya Tapi para penggemar beranggapan jika hal ini merupakan kode tentang adanya season 2 Ada juga teori jika karena petunjuk dalam postingan itu Drama ini memang akan kembali tapi dengan para pemeran yang baru Hal ini mungkin terjadi karena dalam esports ada banyak tim dan franchise yang berjuang untuk meraih kesuksesan Dengan informasi season 2 yang dibintangi para pemeran baru Tim produksi bisa terlepas dari kontroversi yang membeli drama itu Karena tudingan pelagiat yang ditujukan para penggemar esports di China Pada novel yang disajikan sumber cerita oleh drama itu Dengan adanya para pemeran baru, tim baru dan cerita baru Maka tim produksi bebas membuat sebuah drama baru yang tidak terikat dengan karakter dan cerita dalam novel Tapi tentu saja para penggemar internasional tidak akan gembira dengan absennya Shukai, Chong Xiao dan Cai Xiaowen Masalahnya sudah setahun ini, tim drama itu tidak memberikan kepastian terkait season 2-nya Padahal jika memang mereka mengelarap season 2 Maka pada saat ini kita akan memperoleh teaser, pertunjukan atau informasi terkait drama itu Sayangnya beberapa pihak memanfaatkan hal ini untuk membodohi para penggemar Di Twitter dan TikTok, beredar banyak postingan palsu yang mengklaim jika season 2 sudah dikonfirmasi Berita palsu itu muncul sejak Netflix menayangkan Falling Into Your Smile di bulan lalu Jika Falling Into Your Smile memang diperbaharui ke season 2 atau dibuat spin off-nya Maka hal ini akan menjadi berita paling membahagiakan bagi para penggemar couple Shukai dan Chong Xiao Wah kalau memang benaran terjadi, CC bakalan jadi salah satu orang yang akan jingkrak-jingkrak loh genks Karena drama ini se-woo itu So kalian yang memang belum nonton drama ini, super wajib banget ya harus ditonton Oke sekian dulu sesi berita kali ini ya Mohon maaf jika informasi yang dibagikan kurang akurat Mohon koreksinya di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya See you in the next video Bye bye